Hello YouTube people, balik lagi sama gue Sarimi Oke, di video kali ini gue bakal bikin guide ya sebenernya Mungkin ini guide yang gak terlalu penting bagi kalian pala air old Tapi kayaknya ini guide yang penting banget buat kalian yang bener-bener baru menyentuh ini game Ya, jadi di video kali ini gue bakal bahas tentang sumber-sumber kalian buat dapetin soul stone Atau ya istilahnya apa ya, kayak tempat farm lah, tapi kayaknya gak bisa disebut farm juga sih Ya intinya gue bakal bahas caranya dapetin soul stone Oke, kita mulai dari cara yang mudah dulu Yang pertama itu dari login harian Jadi kalian bisa dapetin soul stone itu dengan cuma login doang Jadi di awal-awal akun kalian itu bakal dapet setiap hari login yang bisa kalian claim Di email Kayak gini cuy, disini bakal ada ntar Tapi udah gue claim dan loginnya udah kelar juga Jadi ya gak bisa gue tunjukin Ya pokoknya ketika kalian buka gamenya Kalian bakal disuguhin dengan login dan langsung ke claim otomatis kayak gitu Dan selanjutnya adalah dari daily quest cuy Dari daily quest ini Oh bentar Kalian bisa dapetin soul stone cuy Jadi dari misi receive notification ini dapet 20 Dari misi share ke twitter ini 20 Dari chest yang terakhir ini ketika point kalian itu nyampe 130 itu bisa dapet 40 soul stone Jadi dari daily quest ini totalnya itu bisa dapet 80 setiap harinya Oke selanjutnya adalah dari aliansi reward Dimana kalian butuh join aliansi untuk ngelakuin hal ini Dan aliansi itu harus aktif Ya kalau gak aktif Ya mungkin masternya gak bakal ngebagiin soul stone giveaway Jadi soul stone giveaway ini bakal reset tiap hari ya Jadi bakal ada tiap hari Kalau masternya itu ya ngasih gitu Jadi ya harus dilakuin tiap hari Dan ya Yang penting aliansinya aktif Udah gitu aja Oke selanjutnya adalah dari quest player rank Jadi dengan kalian naikin level rank kalian Rank yang ini bentar Rank yang diatas ini Yang di profile ini rank 130 ya Yang ini Kalian itu bisa dapetin soul stone juga Jadi di lifetime Di reach player rank ini Di quest ini Jadi kalian itu tiap 5 level itu bakal dapet soul stone Dari sini dengan cara naikin player rank kalian Disini gue udah rank 130 Jadi dapetnya lumayan tinggi disini Yaitu 90 soul stone Kayak gitu cuy Oke selanjutnya adalah dari training dojo Tapi gue disini udah kelar Jadi training dojo nya udah hilang Jadi di training dojo kalian bisa dapetin 270 soul stone Totalnya ya Lumayan banget Kalau di awal-awal Oke selanjutnya kita lanjut ke Cara medium ya Yang agak sulit Yang pertama adalah dari offline dan online story Ini resource utama Ingat Jadi kalian Kalau main story dan itu udah tamat Itu penghasilan soul stone kalian itu bakal seret banget Ya jadi di offline story itu kalian bisa dapet 2000 soul stone Di online story itu dapet 13 ribuan Kalau gak salah Untuk sekarang Jadi lumayan banget Jadi kalau di WND total itu dapet 15 ribu soul stone cuy Selanjutnya adalah penghasilan para penghasilan soul stone untuk para player late game yaitu dari event Jadi dengan nyelesaikan beberapa stage dengan di event ini kalian bakal dapet yang namanya soul stone juga cuy Jadi untuk total soul stone dari satu event sendiri kalian bisa lihat detailnya di server gue Karena ada admin yang suka nge-share Tentang berapa soul stone yang bisa kalian dapetin di event ini Apakah worth it ataukah enggak gitu Jadi ya Join discord gue Kalau mau lihat Selanjutnya adalah Cara yang sulit ya Menurut gue Cara yang sulit banget sih menurut gue Yaitu dari arena Jadi dengan kalian push arena Kalian itu bakal dapet soul stone tiap harinya Jadi makin tinggi rank kalian di arena Soul stone ini makin nambah Jadi seinget gue itu kalau kalian udah rank 1 atau rank 2 rank 3 gitu Pokoknya rank-ranknya 1 digit gitu Dapetnya seratusan soul stone gitu Jadi banyak banget lumayan cuy Dan itu tiap hari Jadi ya mantep banget Anggap aja kalian itu rank 1 Dan kalian tinggalin beberapa minggu gak main Dan rank kalian itu gak berubah Itu ya soul stone nya pasti claim banyak banget sih Pasti cuy Dan selanjutnya yang paling sulit menurut gue Dan termasuk gue juga ini bilang sulit adalah Lewat lucky fountain Karena lucky fountain ya kalian harus nabung Dan jumlahnya itu gak sedikit cuy 30 ribu soul stone Dan menurut gue Cara paling terbaik ya Buat dapetin soul stone adalah Dari lucky fountain Karena jumlahnya itu ya random Tapi bisa banyak banget cuy Makanya kalian yang nanya kemarin Bong kok soul stone lu bisa banyak banget Ya gue nabung cuy Gue gak bergaca banyak Gue nabung Ntar gue pakein di lucky fountain Dan satu lagi yang nanya lucky fountain itu kapan Fountain itu Itu pertengahan bulan Atau sama akhir bulan Atau awal bulan gitu ya Pokoknya tanggal 31 Atau tanggal 1 Atau tanggal 14 Kayak gitu cuy Lucky fountain itu Dan lucky fountain itu cuma seminggu Jadi kalo kalian ada yang nanya Bang di gua ku gak ada lucky fountain Ya berarti fountainnya udah abis gitu Tunggu aja yang baru Lucky fountain itu bakal tetep balik cuy Tiap bulannya pasti ada gitu Jadi gak Apa ya Gak bakal hilang gitu Bukan gak bakal hilang sih Bakal balik lagi gitu Cuman lucky fountain itu Durasinya cuma seminggu Jadi ada dimana Satu minggu itu gak ada fountain Tapi di minggu berikutnya lagi itu Bakal ada lagi kayak gitu Ya mungkin segitu aja sih video kali ini Tentang sumber-sumber soulstone Yang bisa kalian Dapetin soulstone ya Tempat farming lah istilahnya Jadi jangan nanya lagi Dimana farming soulstone Gue udah bikin videonya Ya mungkin ini video yang gak terlalu penting ya Sebenernya Buat player-player veteran Tapi bagi newbie menurut gue Ya bagus sih Bagus ya mungkin Ya semoga terbantu dengan video kali ini Jangan lupa like Kalau Video ini membantu kalian Dan Ya gitulah Share ke temen-temen kalian Yang masih gak bisa saving Dan Marah-marah Gak bisa dapet soulstone dimana Dan ya Gue Sari Mi See you next time men Bye bye